Otak dibalik penembakan bos pelayaran Sugianto berinisial NL 34 tahun diketahui menggunakan berbagai cara untuk menghabisi nyawa atas sanya di Kelapa Gading, Jakarta Utara dari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 lalu. Diketahui NL meminta bantuan suami sirinya berinisial R dan menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi Sugianto dengan bayaran 200 juta rupiah. Polisi menyebutkan bahwa setengah dari nominal pembayaran orang sewaan itu didapat dari hasil pinjaman. NL meminjang uang kepada pamannya sebesar 100 juta rupiah. Dikutip dari Kompas.com, hal tersebut disampaikan oleh Kabit Humas Pol Dametro Jaya Kompes Pol Yusri Yunus di kantor polisi pada rekamis tanggal 27 Agustus 2020. Yusri menerangkan bahwa pihak PT DTJ juga melaporkan NL atas kasus yang berbeda. Kasus tersebut adalah tuduhan penggelapan uang bahan bakar minyak atau BBM kapal laut sebesar 148.220.160 rupiah. Polisi pun kini masih mendalami apakah NL membayar orang sewaan untuk membunuh korban menggunakan uang tersebut atau tidak. Diberitakan sebelumnya, polisi menangkap 12 tersangka penembak Sugianto pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2020. Salah satunya adalah NL. Berdasarkan pemeriksaan, motif pembunuhan karena NL merasa sakit hati dan menggelapkan pajak perusahaan. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! terima kasih telah menonton!